Ya ini tidak hanya Sumatera dan juga Kalimantan, bencana kabut asap juga berimbas ke sejumlah negara tetangga. Ya di Singapura selain mengganggu aktivitas warga, asap kiriman dari kebakaran lahan di Indonesia juga dikhawatirkan mengganggu agenda kecuaraan balap Grand Prix Formula 1. Kabut asap menyelimuti langit kawasan Marina Bay Singapura. Di tengah kekhawatiran atas dampak kabut asap kiriman asal Indonesia itu, kini publik Singapura juga mengkhawatirkan satu agenda penting, yaitu Grand Prix Formula 1 yang sedianya digelar 20 September. Indeks standar polutan Singapura menunjukkan kualitas udara negeri Singamere Lion tengah tidak sehat. Panitia pelaksana Grand Prix Singapura pun terus memantau, akankah kualitas udara di sana makin memburuk dan mempengaruhi jarak pandang pembalap saat event digelar kurang dari sepekan ke depan. Atas dia sangat terakhir. So i guess, iya, 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 iya. Para menurutung untuk menurutnya, akan mempengaruhi jarak. Iya. Iya, iya, iya. Sejak digelar pertama kali tahun 2008, para pembalap dunia memang harus berhitung dengan cuaca saat berlagak di Grand Prix Singapura. Hujan kerap kali dikhawatirkan mengganggu balapan Formula 1. Namun tahun ini, ancaman kabut asap jadi isu penting. Sebelumnya, bahaya kesehatan akibat kabut asap juga membuat sejumlah agenda olahraga di Singapura dibatalkan. Grand Prix Singapura yang merupakan lomba ke-13 musim ini dijadwalkan diikuti sejumlah bintang lintasan balap, termasuk juara bertahan dan jawara tahun lalu, Lewis Hamilton.